Intro Tradisi Liga Champion Real Madrid vs. Sheahtar Donets Ujian pertama Los Blancos Pertandingan Liga Champion antara Real Madrid vs. Sheahtar Donets Akan dilangsungkan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 23.55 waktu Indonesia Barat Malam nanti di Estadio Alfredo Di Stefano Perjuangan Los Blancos di Liga Champion juga tidak akan berjalan mudah Mengingat hasil undian menempatkan mereka di grup B Liga Champion bersama Inter Milan Borussia Mönchengladbach dan Sheahtar Donets Mengawali laga perdana persiapan Real Madrid untuk laga perdana mereka di Liga Champion Dengan melawan Sheahtar Donets diwarnai dengan sedikit tekanan Pasannya mereka baru saja dibukul telak oleh tim promosi Kadis dengan skor 0-1 Diajailah Liga Spanyol di Susulaga El Clasico Yang hanya berselang tiga hari setelah duel Liga Champion mereka Walau menghadapi tim yang tidak diunggulkan di grup B Madrid tetap berusaha untuk menyiapkan skor terbaik mereka agar bisa meningkatkan peluang lolos Meski begitu ada sejumlah pemain penting yang tidak bisa diturunkan oleh Zidane Ada Eden Hazard, Mariano Diat, Martin Odegaard, dan Icar Pahal Dipastikan absen karena mengalami cedera Sementara itu Alvaro, Odrizola, dan Sergio Ramad Masih diragukan untuk bisa fit saat pertandingan Mengingat keduanya masih berjuang memulihkan cedera ringan yang didapatkan di laga sebelumnya Meski begitu Real Madrid prediksi bakal menurunkan sejumlah pemain yang tak kalah mumpuni Salah satu pemain yang bakal diturunkan yakni Vinicius Junior Sebagai jurus serang di dalam squad asuhan Zinedine Zidane Sudah tidak diragukan lagi Vinicius Junior Memiliki rasa percaya diri yang besar saat tampil di lapangan Hal ini membuat dia semakin tajam di depan gawang Dengan sejauh ini sudah mengamas 4 gol dari 8 pertandingan di semua kompetisi Sementara tim tamu Syah Tardones jadi salah satu tim terkuat di Liga Ukraina musim ini Ini dibuktikan dengan laga terakhir mereka menggilas Levif dengan skor 5-1 Di Liga Ukraina pada Sabtu 17 Oktober 2020 kemarin Hasil ini membuat mereka saat ini menduduki peringkat keempat dengan catatan 2 kemenangan Serta 3 imbang bernilai 9 poin Tertinggal 2 poin dari pemunca klasmen Dynamo Cube Meski begitu tim besutan Louis Castro ini tidak memiliki tambahan kekuatan yang mumpuni Setelah klub hanya mempromosikan Viktor Kornenko dari tim junior dan memulangkan pemain-pemain pinjamannya Terlebih mereka ditinggalkan oleh penyerang utamanya Junior Moraes Yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri Setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona Sementara posisinya digantikan oleh Dantino Penilik dari catatan head-to-head kedua tim sudah bertemu 2 kali Dengan seluruhnya dimenangkan oleh Real Madrid Jadi bisa dikatakan Los Blancos berada di atas angin dibandingkan Shakhtar Donetsk Pada pertemuan nanti Untuk setiap klub pemain yang harus diwaspadai yaitu Vinicius Junior dari Real Madrid Vinicius Junior memiliki rasa percaya diri yang besar saat tampil di lapangan Hal ini membuat dia semakin tajam di depan gawang Dengan sejauh ini sudah mengemas 4 gol dari 8 pertandingan Viktor Kovalenko dari Shakhtar Donetsk Viktor Kovalenko menjadi pahlawan dengan aksi brace-nya saat Shakhtar menang 5-1 Atas Leviv Rehan ini menjadikan sebagai top skor di timnya sendiri Dengan raihan 4 gol dari 5 pertandingan di semua kompetisi Real Madrid jadi klub pilihan Erling Haaland jika tinggalkan Dortmund Erling Haaland akan bergabung dengan Manchester United Jika akhirnya meninggalkan Borussia Dortmund Ia lebih memilih Real Madrid sebagai klub barunya Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland menjadi salah satu bintang muda terbaik Di dunia sepak bola saat ini Sejak bergabung pada Januari 2020 yang lalu Ia tampil tajam dengan catatan 21 gol Hanya dari 24 pertandingan Bintang berusia 20 tahun ini sempat dikaitkan dengan raksasa Liga Inggris Manchester United sebelum hijrah ke Bundesliga Jerman Apalagi pelatih setan merah yakni oleh Gunnar Suskeha Sempat mengasuh Haaland di klub Norwegia Hingga saat ini setan merah pun masih kerap dikaitkan dengan Haaland Namun dilaksud dari Manchester Evening News MU harus gigi jari Sebab Haaland sudah punya klub idaman jika akhirnya harus meninggalkan Borussia Dortmund Alih-alih bereuni dengan Suskeha di Manchester United Erling Haaland justru lebih tertarik bergabung dengan raksasa Liga Spanyol Real Madrid Kemberadaan Martin Odega di squad Los Blancos Jadi alasan utama ketertarikan Haaland hijrah ke Santiago Bernabeu Kedua pemain itu memang diketahui berteman dekat di timnas Norwegia Martin Odegaard sendiri sudah bergabung dengan Real Madrid sejak tahun 2015 lalu Dengan mulai bermain untuk tim Castilla Ia kemudian sempat dipinjamkan ke sejumlah klub Sebelum mulai untuk menembus tim utama Real Madrid pada musim ini Menariknya meski memiliki kesempatan bagus untuk memboyong Erling Haaland Real Madrid justru memprioritaskan penyerang lain Yakni Kilian Mbappé dari Paris Saint-Germain Selain itu Los Blancos juga dikabarkan enggan memberikan komisi tinggi kepada agen Haaland Mino Rayola Di sisi lain pelatih Zinedine Zidane diketahui lebih memprioritaskan perbaikan di sektor back kiri Alih-alih penyerang tengah Menuruhnya performa Marcelo membuat Los Blancos mulai menyusun rencana Untuk memulangkan Sergio Reguilar Yang baru dilepas ke Tottenham Hotspur di bursa transfer lalu Hans Rodriguez moncar di Everton Petinggi Real Madrid marah ke Zidane Sebuah informasi menarik datang dari Real Madrid Para petinggi Los Blancos diberitakan marah kepada Zinedine Zidane Karena menjual Hans Rodriguez ke Everton Le Maikar berusia 29 tahun itu membuka lembaran baru dalam karirnya Pada musim panas ini Setelah ia dijual Real Madrid ke Everton pada bulan September yang lalu Di Premier League pemain tim Nas Kolombia itu seakan hidup kembali Ia tampil mengesankan di Everton dimana ia membuat 3 gol dan 4 asis AS lansir bahwa kecemerlangan Hans di Everton menjadi masalah tersendiri bagi Zidane Karena para petinggi Real marah besar terhadap sang manajer Menurut laparan tersebut para petinggi Real Madrid marah dan kecewa dengan Zidane Atas keputusannya menjual Hans Mereka sejak awal menilai Hans masih berguna bagi Real Madrid Namun Zidane bersikuku menjual sang playmaker di musim panas yang lalu Sekarang kekecewaan mereka itu bertambah setelah melihat Hans bersinar di Everton Mereka jadi mempertanyakan keputusan manajer asal Perancis tersebut Selain mempertanyakan transfer Hans, para petinggi Real Madrid juga mempertanyakan keputusan Zidane Melepas Gerard Bell, Dani Sebalos, dan Sergio Reguiland Ketiga pemain tersebut juga dianggap pemain surplus oleh Zidane Sehingga ia melepaskan Bell dan Reguiland ke Tottenham sementara Sebalos ke Arsenal Ketiga pemain tersebut sejauh ini tampil apik di Arsenal dan Tottenham Sehingga mereka tidak habis pikir mengapa Zidane melepaskan mereka Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe